Sosok Yahya Sinwar, tokoh kunci dalam strategi militer dan politik Hamas, juga digabarkan menjadi sosok yang menjalin hubungan kuat dengan sekutu regional Iran dan Hezbollah Lebanon. Mengutip denghiara pada 8 Agustus, pengangkatan Yahya Sinwar oleh Hamas untuk menggantikan Ismail Haniyeh, mengirimkan pesan yang jelas mengenai ketahanan dan konsolidasi kekuasaan di Gaza yang membuat Israel terkejut dan khawatir. Dikabarkan Sinwar yang lahir 19 Oktober 1962 di kamp pengungsikan Yunis Jalur Gaza telah lama diselimuti misteri. Hidupnya meliputi situasi menghabiskan lebih dari 2 dekade di penjara Israel dan kini memegang posisi tinggi di sayap militer dan politik Hamas. Sinwar mendirikan organisasi keamanan internal Majd yang menargetkan dan membunuh orang-orang Palestina yang diduga sebagai kaki tangan Israel. Dikabarkan juga, ia didakwa terlibat dalam mengatur serangan terhadap target-target Israel yang menyebabkan ia dihukum dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sinwar dilaporkan memainkan peran kunci dalam mengorganisasikan protes Great March of Return dan Breaking the Siege di Gaza pada tahun 2018. Itu yang menarik perhatian internasional terhadap perjuangan warga Palestina dan memicu seruan internasional untuk menekan Israel agar mencabut blokade terhadap Gaza. Pada bulan Mei 2021, ia menjadi terkenal karena memimpin serangan pedang Yerusalem terhadap Israel sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan Israel di Sheikh Jarrah dan tepi barat. Dikabarkan, hal itulah yang menyebabkan meningkatnya seruan Israel agar ia dipunuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.